Apa salahnya vaksin Nusantara sih sebetulnya? Nah sekarang kalau kemudian vaksin Nusantara yang katanya produksi anak bangsa ini dihambat, apa jadinya? Anda mau disalahkan oleh rakyat sebagai penghambat kesehatan kita semuanya? Saya yakin Bepom juga nggak mau seperti itu. Halo Sobat, jumpa lagi di program Deditors Media Indonesia. Kalau saja beberapa anggota DPR RI tidak mengumumkan ikut aktif dalam program vaksin Nusantara yang dibesut mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Barangkali berita yang berjadar di luar nggak menjadi liar. Pengambilan sampel darah sebagai salah satu tahapan vaksin dilakukan pada Rabu 14 April 2021 pagi. Pengambang sehingga begitu ada ide untuk dendritik vaksin untuk COVID-19, Gayung jadi bersambut. Dan kemudian kami juga sudah mendapatkan uji binatangnya mengenai dendritik vaksin COVID-19 melalui pihak ketiga di Amerika mengembangkan vaksin COVID-19 berbasis dendritik sel. Beberapa anggota komisi 9 DPR dan pimpinan DPR pun ikut serta. Bahkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio pun hadir di sana ikut sebagai relawan. Sejumlah nama besar seperti Abu Rizal Bakri, Sufmi Dasko, Immanuel Melkiades Lakalena, Saleh Daulai, Adian Napitupulu, Nihayatul Wafirok, hingga Arzeti Bilbina rela antri. Diambil darahnya sebagai bahan untuk vaksin Nusantara. Emang sih ya, DPR sebagai sebuah lembaga nggak ikut campur dalam hal ini. Tapi kehadiran sejumlah anggota dan pimpinannya sudah menunjukkan keberpihakan mereka terhadap vaksin Nusantara. Jadi nggak bisa juga dikatakan, mereka nggak ikut terlibat di dalamnya. Sebetulnya kontroversi vaksin Nusantara bukan kali ini saja terjadi. Beberapa bulan lalu sejatinya hal ini sudah mengemuka. Bahkan menjadi semakin ramai ketika rapat dengar pendapat di Komisi 9 saat sejumlah anggota DPR terang-terangan membela terawan. Dan mereka meminta agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan jangan pilih kasih. Hmm, pilih kasih apa sebetulnya? Kenapa sampai disekatkan pilih kasih? Siapa yang dikasihi? Ternyata, harap dimaklumi ketika itu juga mencuat adanya vaksin merah putih yang dianggap menjadi anak emas Badan POM. Sebetulnya yang paling gampang begini saja lah ya. Nggak usahlah cari-cari salah melulu. Kalau emang salah, ya dibina, bukan malah dimusuhi. Apa susahnya kita mencari yang benar? Nggak usahlah cari yang salah. Kalau cari salah melulu, nggak akan selesai itu barang. Kondisi seperti ini sesungguhnya bukan hal yang enak didengar. Nggak enak loh di kuping itu didengerinnya. Apalagi ketika pandemi COVID-19 belum menurun kurvanya. Penyebarannya pun juga makin masif. Apalagi sekarang menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Saya nggak bisa bayangkan apa jadinya nanti. Ternyata masih ada sejumlah pihak yang justru membuat keriuhan terkait dengan masalah vaksin. Saya yakin banget. Terkait dengan vaksin Nusantara yang dibesut terawan Agus Putranto ini. Bukan hal yang buruk. Terlebih, dia adalah seorang purnawirawan letnan general TNI. Mustahil rasanya kalau dia mau macem-macem. Terawan juga seorang dokter loh. Dia juga seorang prajurit. Dia terikat dengan sumpah sebagai seorang dokter dan seorang saptamargaiz. Itu saja sudah menjadi barikada bagi seorang terawan kalau dia ingin macem-macem. Apakah kalau begitu, badan POM justru lebih membela merah putih? Dalam hal ini vaksin merah putih maksud saya. Saya nggak terlalu naif untuk itu. Saya mengajak Anda jangan terlalu naif lah untuk itu. Apalagi kalau kemudian menganggap badan POM memiliki agenda tersebunyi terkait dengan vaksin merah putih ini. Badan ini adalah lembaga negara, bukan perusahaan. Mereka tidak boleh mengeruh keuntungan dari bisnis vaksin seperti ini. Yang pasti, badan POM juga harus melindungi kepentingan rakyat. Dia nggak boleh serta-merta memberikan izin edar kalau sesuatu yang belum memenuhi syarat. Barangkali disitulah letak persoalannya. Bahwa vaksin Nusantara memang belum dianggap layak untuk izin edarnya. Sebagai pembagang kewenangan tunggal peredaran obat dan makanan, memang sudah seharusnya mereka bertindak cermat. Nggak asal mengizinkan sesuatu yang akan masuk ke dalam tubuh manusia. Apalagi berupa obat. Vaksin Nusantara ini sejatinya menjadikan sel darah orang sebagai vaksin bagi orang tersebut setelah dikembangkan. Jadi mudahnya begini saja. Tidak bisa sel darah saya yang sudah diambil misalnya, itu saya berikan kepada Anda. Karena darah saya yang sudah diambil, itu akan dikembangkan untuk dikembalikan lagi ke dalam tubuh saya. Nah itulah inti dari vaksin Nusantara. Hanya saja persoalannya, dalam pandangan ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo, dalam darah manusia terhadap tiga macam sel. Sel darah merah, sel darah putih, dan sel prekursor dendritik. Sel prekursor dendritik ini memang belum menjadi sel dendritik. Untuk itulah sel darah yang tadi sudah diberikan antigen ke sel dendritik. Butuh waktu beberapa hari untuk masa inkubasinya. Jadi setelah disuntikan ke dalam tubuh, sel dendritik itu akan memicu sel lain membentuk pertahanan terhadap corona. Karena sifatnya individual, banyak yang menyebut vaksin ini tergolong mahal biayanya. Tapi oke lah, masalah duit sebetulnya nggak jadi masalah buat banyak orang di sini. Mahal atau tidak, sejatinya apa yang dilakukan oleh terawan, hendaknya juga diperlakukan sama dengan langkah pihak lain yang memproduksi vaksin. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Jangan juga lah buru-buru dimatikan. Lihat dulu tujuan mereka. Yang saya yakin kok mereka nggak akan melugikan banyak pihak, kalau kemudian akhirnya vaksin ini bisa berjalan. Badan POM memang masih menunggu kelekapan dokumen cara pembuatan obat yang baik dari tim vaksin Nusantara. Karena hal itu diperlukan untuk memberian persetujuan uji klinis fase kedua. Dalam kondisi seperti ini, memang tak patut juga lah yang muncul adalah ego sektoral. Kalau memang vaksin Nusantara ini belum memenuhi syarat, tentu Badan POM tak akan juga mengeluarkan izin edarnya. Nah seperti juga kita ingat lah pada masa yang lalu. Ketika vaksin Sinovac yang dihujat kanan kiri dan sebagainya dan sebagainya. Badan POM tetap bersikukuh bahwa memang belum ada izin edarnya, jadi tidak bisa diberlakukan. Tapi juga jangan lantas kemudian membuat pembingkayan, ada yang tak beres dalam tahapan-tahapan pelaksanaan vaksin ini. Itu juga nggak bijaksana juga menurut saya. Jangan lupa loh, Terawan juga bukan orang yang bodoh kok dalam hal ini. Dia adalah seorang dokter. Seperti juga mungkin kawan-kawan dari BEPOM banyak juga yang dokter. Nggak mungkin juga seorang Terawan mau mengorbankan nyawa ratusan atau ribuan orang hanya gara-gara vaksin Nusantara. Langkah yang dilakukan oleh Terawan mengulik ke belakang ketika dia mengusung pengobatan yang namanya cuci otak. Hmm, cuci otak. Bagi mereka yang bermasalah dengan aliran darahnya ke otak. Ya artinya kalau kemudian ada yang mengalami struk, ditangani oleh Terawan, hasilnya juga bagus. Dalam konteks itu, Ikatan Dokter Indonesia bahkan terang-terangan ingin memecat Terawan karena dianggap melanggar kode etik. Toh, Terawan tak ambil pusing. Test ini mau nisi jumlah pejabat negara, orang-orang besar di negeri ini. Itulah yang menguatkan langkah Terawan melanjutkan proses cuci otak ini. Dan mereka sampai hari ini tetap sehat-sehat saja. Kalau kemudian ada nama Abu Rizal Bakri dalam deretan orang yang diambil darahnya untuk jadikan vaksin, ini tidak lepas dari posisi Ical yang pernah menjadi pasien Terawan untuk cuci otak. Itu ternyata sukses. Ical mengaku tidak ada masalah dengan kondisi otaknya sekarang. Karena aliran darahnya sudah lancar. Jadi gini, saya kira dalam sebuah pengobatan, bukan cuma persoalan kemampuan atau keampuhan dari obat atau jenis vaksin yang diberikan ke dalam tubuh seseorang. Yang tidak kalah penting dari itu semuanya adalah rasa kepercayaan diri dari orang tersebut kepada si pemberinya. Kalau saya percaya pada Terawan, maka saya akan mengikuti langkah Terawan. Kalau kemudian Ical, Dahlan Iskan, atau bahkan Menkopol, Hukam Mahfud MD, ingin mengikuti program vaksin Nusantara itu, ya ini juga tidak salah-salah banget. Apalagi mereka merasakan betul bagaimana kemudian sentuhan tangan dingin Terawan membantu mengatasi persoalan aliran darah ke otak mereka. Apa salahnya sih duduk bersama? Apa salahnya ngobrol bareng? Apa salahnya ngopi-ngopi lah untuk ngomong masalah kayak gini? Toh semuanya juga demi kebaikan rakyat Indonesia. Kalau akhirnya, ya sekali lagi, kalau akhirnya vaksin Nusantara itu berbiaya mahal, itu pun juga bukan hal yang luar biasa. Indonesia banyak orang-orang mampu untuk membeli vaksin semahal apapun. Karena mereka ingin hidup sehat. Apalagi kalau kemudian disebut-sebut, ini merupakan vaksin yang sifatnya individual. Bagi sebagian orang, hal itu bukan masalah. Mereka percaya kemampuan Terawan untuk memberikan yang terbaik. Dan mereka sudah merasakan betul. Inti dari semua ini adalah sebetulnya komunikasi. Ngobrol! Kalau memang BPM memandang vaksin merah putih, itu memang bisa dilanjutkan. Kalau memang DPR melihat Nusantara yang juga tak boleh dilupakan. Bepom juga jangan terlalu menjaga diri, membarik adat diri untuk tidak menerima masukan. Apa salahnya vaksin Nusantara sih sebetulnya? Kalau memang dianggap belum memiliki kaedah-kaedah ilmiah, memang nggak bisa ngomong. Ngomong langsung kenapa sih? Nggak usah disebar-sebar kemana-mana. Itu akan lebih baik kok. Masa pola komunikasi seperti itu harus diajarin? Di sana orang-orang pandai banyak, orang-orang ahli banyak, orang-orang pintar pun tidak kalah. Kalau kemudian hanya persoalan seperti ini, yang jadi masalah. Kasian rakyat. Kasian kita semuanya yang sedang menunggu. Apalagi terdengar kabar, bahwa vaksin di sebelah tempat sedang diembargo. Banyak negara membutuhkan. Nah sekarang kalau kemudian vaksin Nusantara yang katanya produksi anak bangsa ini dihambat, apa jadinya? Anda mau disalahkan oleh rakyat sebagai penghambat kesehatan kita semuanya. Saya yakin Bepom juga nggak mau seperti itu. Jadi kalau kemudian DPR bicara mendukung vaksin Nusantara, saya pun tidak menyalahkan itu. Saya tidak ingin membawa masalah ini sebagai masalah politis. Karena persoalannya bukan cuma politik. Apalagi kalau kemudian dibumbui dengan warna-warni adanya mafia alat kesehatan. Sudahlah. Kalau memang ada bicara tentang mafia kesehatan, ada jalur hukum yang akan bicara seperti itu. Buktikan saja itu. Jadi nggak usah membuat wacana-wacana yang nggak pada tempatnya. Gimana? Berkomunikasilah. Nggak perlu juga saling serang. Karena rakyat yang malah akan jadi korban. Mereka cuma ingin hidup sehat. Mereka ingin bekerja tenang. Mereka ingin mencari nafkah dengan baik. Tanpa harus dilandasi. Atau kemudian tanpa harus diwarnai dengan segala macam perdebatan tentang vaksin. Soal nanti dapat vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Merah Putih, ataupun yang lainnya. Itu cuma masalah kesempatan saja kok. Saya saja sudah di vaksin. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih. 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 Terima kasih.